musik 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 di video kali ini aku akan kembali ngepas review review lipstick lagi yaitu kaelynn jadi ini cukup banyak yang request aku untuk minta review dan lip swatches dari kaelynn yaitu kaelynn pure last extreme matte tint ini packagingnya aku agak kurang paham dia ada dua tipe gitu packagingnya ada yang agak metallic gini eh sama deh semuanya metallic ya ini packagingnya kayak gini agak gede sih menurut aku untuk produk yang cuman segini jadi tuh ada kayak agak buang-buang kertas menurut aku sih dari segi packagingnya cuman yaudah ya ini produknya produknya sih cukup bisa dibilang lebih gendut dari lime crime, galactic jadi agak lebih gendut gitu tipenya dan lebih bantet sih kalau dari segi packaging terus aplikatornya sih standar ya sama kayak aplikator-aplikator yang lain yang pipih di depannya gitu terus kalau kita ngomongin soal tekstur dibandingkan dengan galactic dia sedikit lebih cair kalau galactic itu dia lebih kayak agak creamy gitu kan ya nah kalau itu agak lebih cair mungkin bisa dibilang dia lebih milik crime-crime dibandingkan dengan galactic gitu dia lebih sedikit lebih cair dan yang aku agak kurang suka gitu pas kita pertama kali aplikasi ke bibir dia kayak ada aroma aroma kimia bukan aroma kimia aroma kayak alkohol gitu deh tapi gak separah LS flash sih itu sih itu udah pol gak banget nah kalau ini dia tetep oke sih cuman tetep kerasa ada aroma kayak alkoholnya gitu mungkin itu yang bikin dia cepet si liquidnya cepet jadi matte gitu kan terus kalau misalnya aku abis pakai lipstick gitu kan bibir aku kan kayak biasa gini kan aku pakai aplikasi si Kaylin ini terus aku tunggu sekitar 1 menitan lah 1 2 menit terus aku kayak heh gitu ketawa gitu kerasa gitu kayak udah narik gitu itu sih yang aku rasain dari si Kaylin ini dibandingkan dengan kayak Anastasia tuh gak segitu kerasanya Coko sih Kaylin ini agak kerasa sih bagian kayak narik bibirnya gitu jadi menurut aku sih kalau kalian tipe bibir yang banyak apa sih banyak uratnya gitu yang banyak kayak lipatan-lipetannya terus kalian tipe bibir yang kering sih kayaknya kalau pakai ini sih akan lebih keliatan dry patchesnya sih gitu jadi kalau kalian bibir yang kering aku lebih saran nih kalian pilih galactic dibandingkan si Kaylin Kaylin sendiri warnanya banyak banget ya aku aku lihat tuh kalau gak salah lebih dari 10 warna warna nude nya banyak warna merahnya banyak warna pinknya banyak warna gelapnya yang warna aneh-aneh juga ada cuman aku punya 5 warna disini aku punya 5 warna mulai dari yang agak nude kayak aku pakai sekarang ini lebih ke pink terus lebih ke nude yang everyday look terus lebih ke peach terus aku disini punya warna merah gelap yang ada gradasinya gitu deh kayak sad girl ya yang punya si Anastasia itu mirip banget sih dan ini ada yang warnanya ungu gitu kalau untuk harga sih menurut aku sih agak lumayan mahal ya karena rata-rata online shop jualnya antara 250 ke atas gitu sih emm ya antara sekitar 250 ke atas jadi cukup average nya agak cukup tinggi untuk harganya jadi mungkin kalau kalian mau beli ini kalian make sure dulu warna mana yang paling kalian suka baru kalian beli karena cukup mahal sejauhnya kalau kalian kolektor oke lah kalian bisa beli banyak gitu kayak bisa koleksi yang banyak gitu terus apalagi ya kalau dari segi ketahanan standar sih ya liquid lipstick cukup tahan kalau kamu tuh gak minum gak makan minum oke lah kalau kalian gak makan yang terlalu berminyak kalau kalian makan yang agak berminyak sih tetap bagian dalamnya akan akan sedikit ilang gitu dan tapi ilangnya cukup oke sih ya tetep cracking cuman gak yang parah kayak tiba-tiba kayak ilang gitu sih cuman cukup oke cuman kalau kalian gak makan kalian gak gak makan yang kayak gorengan-gorengan atau yang susah di hmmm sampai kayak gitu kalian sih tetep akan punya si Kylie ini di bibir kalian stay terus sepanjang hari dan yang pasti dia kiss pro dan seperti liquid lipstick kaliannya dia gak bisa dihapus dengan air jadi kalian harus pakai oil based makeup remover untuk menghapus ini oke kita lanjut aja ya ke review kalian lanjut aja kita lanjut aja ke lip swatchesnya dari 5 lipstick ini dan mungkin dari 5 ini kalian ada yang suka kalian bisa coba dan kalian bisa beli oke lanjut ke lip swatches ya bye selamat menikmati 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 Ini, kalau aku deketin Pertama kali aku pakai, dia kayak Kayak bleeding ke bawah gitu, kalian bisa lihat sih ya Dia kayak bleeding keluar gitu, dan warnanya agak gak rata Setelah kering pun, juga tetep gak rata warnanya sih Setelah kering pun, warnanya juga agak gak rata Jadi, mungkin kalau kalian mau beli warna-warna kelin yang agak gelap Itu agak tricky sih menurut aku Jadi, aku saranin sih kalian pilih warna yang jangan terlalu gelap Karena warnanya gak rata sih menurut aku Dan agak susah diaplikasiin gitu Oh ya, selain itu kalau kalian notice, dia nempel di gigi aku, liat deh Nampel di gigi aku Nampel di gigi, jadi kalau kalian pakai warnanya agak kayak gini Kalian mungkin harus lihat gigi kalian Lihat kondisi gigi kalian nempel atau enggak Kalau enggak, enggak banget Oke deh, segitu aja reviewnya Aku harap review ini berguna buat kalian dan kalian suka Kalau kalian suka, jangan lupa klik like ya Dan juga subscribe di channel aku Follow aku di Instagram at mylizyfara Dan visit website aku www.lizyfara.com I'll see you in my next video ya Bye-bye